oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys jadi kita kali ini ada di pelabuhan ya terminal penumpang ya penumpang pelabuhan bawaian jadi kita ada disini di terminal penumpang pulau bawaian ya jadi ini kita disini bersama si merina mau kita review sedikit guys ya tips modifikasi simple hanya modal berapa ya 50-100 ribu ke bawah lah untuk modif simple tidak perlu banyak tapi nanti kita akan review yang lain ya berhubung sekarang ini malam jadi kita review simple aja bukan review sih memberikan tips kepada teman teman yang mau modifikasi hanya 100 ribu ke bawah simple aja jadi gak usah ribet ribet tapi ini kita memperkenalkan daerah kita dulu ya jadi kita ini ada di pelabuhan dan kita mau ngevlog si merina ini sebenarnya bukan hanya si merina sih motor untuk mau ganteng aja simple simple banget hanya modal 100 ribu ke bawah sudah cukup gak usah ribet ribet gak harus beli ini berenbo-berenbo gak usah simple tinggal kita punya motor terus kita punya uang 100 ribu ke bawah udah selesai cukup itu guys kira-kira seperti apa tapi sebelum itu teman teman bantu dulu bantu di like di komen di subscribe dan di share video ini agar terus berkembang dan buat abang-abang dan kakak-kakak mbak-mbak semuanya tolong dibantu konten kita ini ya biar semuanya berkembang guys jadi ini kita habis kerja sebenarnya guys ini kita habis kerja ya ini kita pakai sandal suarungan ya simple aja hidup habis konten ya habis konten habis kerja terus lanjut buat konten untuk si Merina tapi ini tidak hanya untuk ninja aja gitu semuanya motor baik itu motor motor metik terus support atau motor yang lainnya supra dan sebagainya itu semuanya bisa kok tidak hanya motor besar aja tidak hanya moge atau tidak hanya motor adeknya moge tidak hanya motor adeknya moge saja yang harus tampan hanya motor 100 ribu ke bawah wah itu sudah punya motor ataupun sudah ganteng motornya 100 ribu ke bawah teman-teman sudah bisa ganteng motornya oke kira-kira seperti apa langsung kita ke videonya atau kita langsung ke tipsnya yang pertama yang harus teman-teman modif atau yang harus teman-teman bawa itu adalah uang ya 100 ribu kalau teman-teman bisa ngongkel ataupun modif sendiri motornya teman-teman bisa tidak perlu tidak perlu bawa uang 100 ribu sih 60 ribu cukup yang penting teman-teman punya peralatannya yang pertama teman-teman harus modif itu ataupun ubah itu adalah shocknya nah di shocknya itu teman-teman harus pendekin sedikit dinaikin ya shocknya itu dinaikin dinaikin agar posisi depan wajah ataupun apa ini firing depan ataupun kepala ya kepala depannya motor kita itu agak sedikit merendak ke bawah menunduk ke bawah agak sedikit turun ke bawah jadi agar penampilan motor ini lebih looknya itu lebih kelihatan kalau kalau diturunin sedikit gitu guys contohnya seperti ini kita turunin sebenarnya aslinya di motor ini sudah turun ya tapi segini loh segini turunnya guys ya segini tapi karena kita mau pasang stang Bipro yang harganya juga sangat fantastis jadi kita turunkan lagi kita taikkan lagi otomatis posisi depan itu lebih nunduk lagi nah ini lebih rapat lagi ini juga apa ya keren gitu kan penampilan kalau ini sudah seperti ini kalau semisal motor motor kita itu bukan seperti ini motor kita itu fiction nah di fiction saya aja itu masih saya pendekin saya naikin shocknya itu biar kelihatan lebih lebih ya gak terlalu kebapak-bapakan ya kalau punya motor jadi kita itu punya motor seperti ini dinaikin sedikit kalau semisal mentok sudah selesai itu tips pertama ini harus dinaikin shocknya agar penampilan depan ini lebih sporty lagi lebih lebih look kelihatannya lebih kelihatan lagi itu yang pertama nah yang kedua kenapa kita itu menyarankan perlu mendana 50 ribu atau 100 ribu ke bawah kalau teman-teman gak ada gak bisa gak bisa ngoprek-ngoprek sendiri teman-teman ke bengkel aja minta tolong bang ini turunin ya misal ini turunin bang kita mau pendekin motor itu shocknya kita naikin ke atas ini agar kelihatan lebih sporty bang ke bengkel itu ya 100 ribu itu mungkin ngongkosnya 30 ribu dan ini gak butuh apa-apa stangnya udah biarin aja kalau semisal memakai stang orisinilnya gitu kan terus ini tinggal diturunin berapa senti gitu kan penampilan pasti berubah guys penampilan pasti berubah nah setelah itu teman-teman motornya itu kalau mau lebih keren lagi nah sparkboard depan sparkboard depan itu teman-teman harus copot nah seperti ini guys ya harus copot ya kalau misal kita mau modif itu mungkin hanya butuh 50 ribu ya ongkos buka ataupun turunin shock depan sama buka sparkboard mungkin hanya butuh 50 ribu lah gak sampai 100 ribu makanya saya bilang gak sampai 100 ribu kalau mau ganteng motor gitu buka sparkboard dikasih apa ya kayak bahan-bahan yang fiber atau apa gitu kan yang bisa nahan ataupun yang bisa menutupi disini gitu loh itu pasti ada mungkin itu kalau pakai apa orang-orang bengkel itu paham ya caranya untuk biar lebih keren disini gitu kan nah sparkboard itu dibuka sebentar gas ini kita bunyi terus kita silent dulu sebentar ya nah nah ini kita matikan sparkboard dibuka otomatis penampilannya itu lebih look nah kan seperti ini penampilannya lebih keren lebih ganteng ini kita ini kita buka sparkboardnya shock depan kita juga naikin biar lebih turun lagi gitu kan nah itu lebih keren gitu guys nah ini lebih penampilannya lebih menawan gitu kan jadi gak butuh gak butuh lama-lama simple aja hidup jadi seperti teman-teman kira-kira 100 ribu itu kelebihan apa kurang tentu kelebihan kelebihan banget karena mungkin hanya buka atau turunin sama buka sebagor gak sampai 100 ribu 50 ribu cukup ongkos pasangnya gitu guys kalau misal teman-teman mau modif lagi yang di bagian apa sparkboard depan belakangnya mungkin perlu beli bodi disini ya untuk sennya gitu kan ya mungkin itu di di bengkel ataupun di sopiet di di orange sama yang di hijau itu atau yang di ungu itu yang di biru itu mungkin sekitaran 100 ribu tapi kalau teman-teman gak mau ribet simple aja pakai apa gitu pasti bisa itu guys simple begitu saja modifnya gak usah ribet-ribet kalau mau motor looknya lebih keren lebih ganteng tinggal kita turunin sparkboard belakang buka udah selesai jadi motor keren udah selesai guys kira-kira menurut teman-teman seperti apa lagi dan nantikan kita video selanjutnya kita mau review semuanya yang ada di motor ini semuanya semuanya dan ada ada satu lagi barang yang harganya juga lumayan mahal tapi sudah patah gara-gara efek menggunakan Bipro tapi nanti kita akan review ya guys karena ini juga kita banyak kerjaan jadi ini kita sambil habis kerja sambil konten gitu guys biar teman-teman lebih semangat lagi oke itu saja dulu untuk teman-teman jangan lupa ya untuk di like komen share dan subscribe serta bunyikan lonceng terus pantengin channel sekian terima kasih jangan lupa share terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati